Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Pesan-pesan yang diucapkan oleh Fufu Fafa itu menimbulkan keadaan yang bisa membuat problem psikologi mempengaruhi proses di 20 Oktober nanti perhentikan. Ayo kita ajak juga pakar-pakar IT yang lain, ayo dong bersuara, jangan diem aja gitu ya. Ini untuk supaya pak Prabowo juga tidak kemudian dihancurkan dengan adanya hal-hal yang dituliskan oleh akun Fufu Fafa ini gitu loh. Kalau jawabannya tanya ke yang punya akun, ya elah mulioro banget loh. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Fufu Fafa masih menjadi perbincangan panas di media sosial. Pasalnya, Gibran yang diduga pemilik akun Fufu Fafa tak serius merespon bola panas ini. Banyak pihak yang mengatakan ini adalah awal dari kehancuran hubungan Prabowo-Gibran. Salah satunya, Roki Gerung. Setelah dua minggu, justru menjadi jahadi dan kaskusnya mulai dihapus satu-satu. Lalu pertanyaannya, kenapa harus dihapus? Bukankah penghapusan itu artinya ada jejak baru? Setiap kali penghapusan, timbul jejak baru. Yaitu tanda penghapusan itu. Bayangkan misalnya kalau itu belum bisa dijelaskan, maka orang akan berspekulasi. Memang ada hal yang kena disembunyikan. Apalagi kalau terlihat bahwa itu akhirnya tiba-tiba berhenti. Itu artinya ada perintah kekuasaan. Jadi orang yang tahu media itu bisa menentukan dia jadi siapa di depan publik dan jadi apa di realitasnya. Bagi gue ini mengkhawatirkan jika ini adalah satu orang yang sama. Dari karakter yang kita teliti, kalau ini difasilitasi kekuasaan yang tinggi, orang ini berpotensi suka-sukanya loh. Karena dia punya akses yang bisa digunakan untuk melakukan hal konyol. Persoalannya di akun kaskus itu, sampai ada nunjukin niat buat nge-trash IP pengkritiknya. Kebayang kalau dia membawa rasa emosionalnya itu dengan posisi jabatan tertentu. Dia nggak terima dengan tekanan. Dia nggak terima dengan kritikan. Bisa kebuka data kita semua, Pak. Dia bisa gunakan buzzer untuk publikasi data kita. Ya nggak? Belum lagi membuat ruang publik itu jadi nggak jelas. Simpelnya kan kalau itu bukan Gibran, ya yang bersakutan tinggal bikin klarifikasi yang masuk ke kalah aja. Berikan bukti bahwa itu bukan dirinya. Atau mengakui lebih respect lagi orang. Kalau jawabannya tanya ke yang punya akun, ya elah mulionob banget lu. Sampai sekarang gua belum melihat statement apa-apa. Gua cuma melihat lebih banyak yang cebukin aja. Jadi semua hal boleh kita lihat, boleh kita pantau lewat sosial media. Sosial media itu jadi semacam hidden curricula. Pelajaran yang tersembunyi, yang per satu waktu akan berguna. Jadi jangan anggap sesuatu yang kita ucapkan itu tidak ada konsekuensinya. Karena itu dari awal, ucapkan sesuatu dengan konsekuensi dan dengan bertanggung jawab. Gampang. Lakukan cepat terhadap server. Kasgus, ya. Dan itu mudah karena servernya ada di Indonesia. Sekali lagi. Tinggal kemudian ambil itu, mungkin ada di Kuningan, ya. Atau di letakkan tempat lain di kantornya Kasgus. Dan kemudian setelah itu diperiksa. Jadi jelas, kenapa saya bilang mudah? Ada yang masuk. Ada upaya yang masuk, yang lock-in dalam hari-hari ini. Gampang banget. Itu kemudian. Jadi jejak digitalnya ada semua. Apalagi yang tadi saya sebut di sesi pertama. Ada memang kelakuan dari penghapusan barang bukti. Jadi ada yang melakukan lock-in terhadap akun ini. Nah, maka yang saya sarankan adalah, oke, kalau misalnya belum bisa dibuktikan, saya juga menjarankan terhadap Menteri Komunfo kita, Pak Budiari atau Pak Muni, yang nggak usah statement dulu kalau ini bukan akunnya Gibran. Gitu lho. Gitu ya. Mending kayak Gibran, diem aja. Gitu lho. Atau kontak konseng duit akun gitu dalam bahasa Jawa. Mending begitu. Ya gitu. Karena apa? Belum bisa dipastikan. Tapi kan, Budiari kan semua malah sudah mengatakan, ini bukan ya. Bohong gitu. Kalau itu nanti tidak terbukti. Gitu lho. Jadi artinya, orang malah nggak makin percaya dengan Komunfo. Jadi ini saya ingin, pengiman semuanya. Ingin menjaga kehormatan semuanya. Terutama, menjaga kehormatan Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, yang sangat dihujat luar biasa di akun. Jadi cara yang buktikanya itu, Mas Dabu. Jadi artinya adalah, gampang. Lakukan cepat terhadap server. Kaskus ya. Dan itu mudah, karena servernya ada di Indonesia. Sekali lagi. Tinggal kemudian ambil itu, mungkin ada di Kuningan, atau di letakkan tempat lain, di kantornya Kaskus. Dan kemudian setelah itu, diperiksa. Jadi jelas, kenapa saya bilang mudah? Ada yang masuk. Ada upaya yang masuk, yang lock-in dalam hari-hari ini. Jadi makin mudah banget itu. Itu tidak mungkin orang lain yang masuk, dan bisa menghapus itu. Hanya dia. Nah dia itu siapa? Nah kalau ternyata dia itu, ternyata nanti misalnya ada orang lain, nah orang lainnya tinggal kemudian diperiksa, di BAP. Kenapa kamu bisa masuk? Kenapa bisa lock-in ke sana? Dapet dari mana? Udah, gampang gitu. Mas Devi artinya itu sebenarnya hanya dalam hitungan jam saja sebenarnya udah. Dan jangan salahkan juga, para netizen atau para private investigator yang luar biasa, netizen kan mah benar. Netizen segala temuan-temuannya gitu ya. Karena apa yang mereka lakukan itu sebenarnya, kalau menurut saya derajat keilmiahannya luar biasa. Itu, jadi tinggal itu dirangkaikan saja, itu bukan puzzle, tapi itu merupakan sebuah data. Data itu nanti bisa menjadi informasi, information, dan informasinya itu bisa menjadi knowledge, dan knowledge-nya nanti akan jadi wisdom. Wisdomnya itu apa? Ya ditangkep pelakunya. Itu aja, so simple. Oke. Menurut pakar telematika, Roy Suryo, belakangan ini, ada jejak digital penghapusan beberapa unggahan pada akun kaskus Fufu Fafa. Roy mengatakan, sangat mudah sekali untuk melacak dan mencari siapa sebenarnya di balik akun Fufu Fafa. Banyak netizen yang meyakini bahwa itu adalah benar seorang Gibran. Reaksi dari pihak yang di Fufu Fafakan itu, maka publik mengintai, atau mengintip, lebih gampang sehingga mengintip, atau lebih sopan lagi, menduga, bahwa akan ada situasi politik, atau kimia politik, yang unmixed, yang tidak mixed, antara Prabowo dan Gibran. Nanti pak Prabowo akan bilang, mereka akan pecah belakang kami. Bukan. Itu artinya, bagian-bagian opini publik ini, sudah masuk sampai ke pusat pengolahan informasi dari Partai Gerindra. Dan tentu Pak Prabowo bertanya-tanya, ada apa sih? Kan Pak Prabowo nggak mungkin membaca berita-berita yang 10 tahun lalu itu. Tetapi, kuriositas Prabowo juga akan dipengaruhi oleh suasana di dalam Gerindra sendiri, kan? Jadi, soal-soal semacam ini juga kita bisa bayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh Partai Demokrat misalnya, atau oleh partai-partai di Kimpres. Kalau isu ini, tetap akan diedarkan. Jadi, ada pengedarnya. Nah, pengedarnya itu sadar bahwa kemampuan psikologi Pak Prabowo mungkin ada batasnya. Kemampuan psikologi dari siapa? Syahrini, atau siapa? Kurang-kurang hapel nama-nama artis yang disebutkan di situ. Dan sifat rasistis dari Twitter-Twitter itu, atau terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!